Terima kasih Anda masih bersama saya, Angga Wisudawan dalam Kompas Jember. Saudara Bupati Lumajang, Jawa Timur memotong gajinya beserta aparatur sipil negara di lingkungan Pemkap setempat. Hal ini untuk mengurangi beban masyarakat selama penanggulangan penyebaran virus COVID-19. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Lumajang, Torikul Hak, saat melakukan jumpa pers di ruang lobi Pemkap setempat pada Senin sore. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Torik akan memotong gaji aparatur sipil negara sesuai dengan golongannya. Pemotongan gaji berlaku selama satu bulan untuk membantu percepatan penanggulangan penyebaran COVID-19. Langkah ini juga untuk menggugah masyarakat lainnya agar bersedia menyumbangkan dananya dalam proses penanganan virus corona. Tadi saya rundingan dengan Pak Sekda untuk semua PNS dipotong sesuai dengan golongan dan kepangkatan masing-masing. Tentu yang golongannya tinggi, kepakatannya misalnya eselon 2, golongan 4 ya tentu lebih banyak, lebih besar potongannya. Selain memotong gaji para ASN, Bupati juga telah berkoordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional Wilayah Lumajang untuk mensegerakan melakukan penarikan zakat mal lebih awal. Sumbangan yang terkumpul akan dikelola untuk dibelanjakan bahan pokok berupa beras dan selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat. Abdul Rohman Kompas TV Lumajang, Jawa Timur